Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Puta Kiana terima kasih ya yang sudah like sudah subscribe yang sudah mendukung channel Puta Kiana sampai di video yang sekian oke kali ini Bunda saya akan membagikan video tentang cara penghitungan kain untuk spray nomor satu atau king dengan ukuran 180 x 200 dengan tinggi 40 cm ini quest customer Bunda ya biasanya kan orang tergantung tempat hidupnya tingginya berapa ini sekarang sudah mau menghitung tempat hidup yang tingginya 4 isu saksikan terus video ini sampai habis tapi jangan di skip seperti tahu di selah-selah biasanya itu Bunda kasih tips atau Bunda kasih apa ya pokoknya ada informasi yang bermanfaat lah Oke yang belum subscribe subscribe untuk pertanyaan atau kalau request eh mau mau dipikirkan video kencang apa bisa kalian bisa komentar di kolom komentar yang dimaksud tinggi tempat tidur itu dari atas sampai di ujung bawah ini tingginya 40 cm jadi jika kita mau membuat spray ukuran 180 atau ini namanya king ya kali 200 tinggi 40 kalau kita kita gambarkan misalnya ini sepree Hai ini lebarnya 180 ini panjangnya 200 Hai ini tingginya 40 ke kanan 40 ke kiri ya kemudian ke atas 40 ke bawah 40 ya ini kanan kiri atas bawah sudah kita tambah dengan ketinggian 40 jadi kita bisa membuat kita bisa membuat kebutuhan kebutuhan kain untuk panjang untuk lebarnya dulu lebarnya 140 dulu ditambah 180 ditambah 40 jadinya 260 cm atau 2,6 meter sedangkan untuk panjangnya mijn 50 ditambah 40 Hai 200 ditambah 40 ada 280 cm jadi ada 280 cm atau 2,8 meter Sedangkan biasanya kalau kain Cup你们 aku ingin kebutuhan kolom komentar dan juga ada tapi kain untuk panjang yang oke Selebar kain itu 2,4 Ya 2,4 meter Jadi Kita nanti bisa Kalau untuk motong kain Kalau kita membeli kain Untuk spraynya saja Itu kita bisa Membeli kain Selebar 2,6 Tapi Karena panjangnya Ini 2,8 Maka kita membutuhkan Sambungan, karena pasti tidak cukup Kita harus menggunting Untuk sambungan, kecuali Kalau kita akan menjahit spray dengan Tinggi kurang dari 30, misalnya kita akan menjahit Tingginya 20 Itu tidak membutuhkan sambungan Karena panjang kainnya 2,4 itu pas untuk Tinggi spray 20 Kalau untuk lebar tinggi 30 ke atas, pasti membutuhkan Sambungan 80 Dikurangi Nih kainnya ya 40 cm Jadi kita membutuhkan Sambungan Itu 40 cm Jadi kita Membutuhkan kain Kita akan membeli kain 2,6 Ditambah Sambungannya ini Sambungan jangan sampai lupa dihitung 2,6 Sama dengan 260 cm Jadi 40 cm Kita akan tambah 40 cm Jadi kita Membutuhkan kain 3 meter Hanya untuk Spray Nanti Sambungan ini Kita akan jahit Kita akan sambung Untuk panjangnya ini Supaya cukup Jadi 280 cm Ya Supaya cukup Ini kain yang akan saya Buat Spraynya Yang sudah kita hitung Bersama tadi Saya akan memotong Dulu Untuk Spraynya 2,6 Dulu Lebar 2,6 Siapkan dulu Senjatanya Para penjahit Eh Para penjahit Meteran Gunting Tunggu dulu Ya 100 Salah 2,6 4 gunting Yang sudah niya K siapa sudah kita potong untuk spraynya ini 2,6 kemudian kita akan potong lagi untuk sambungannya itu 40 cm ini sambungannya 40 cm ini nanti dijahit di bagian atas ini dipas tepi kain itu nanti dijahit di sini kain bagus, ketemu dengan kain bagus nanti kita kelim pikir karena ini motifnya sembarang jadi itu tidak langsung saja disambung kalau motifnya menghadap ke bawah motifnya turun itu vertikal jadi kita harus melihat dulu posisi kepala di bagian mana jadi ini harus disambung di bagian kepala supaya tidak terlihat nanti kalau spraynya dipasang jadi ini dijahit tersambung ya kalau sudah tersambung sudah lah jadi spray bisa kita akan mengelim mengelim-mengelim kecil kemudian dijahitlah untuk tumbuhnya yang ada di video-video bunda sebelumnya video jahit spray video jahit spray clip atau jahit spray rumpai ada semua di video silahkan kunjungilah video bunda sebelum terima kasih sudah menyaksikan assalamualaikum